Setiap pelaku kejahatan, setiap terdakwa termasuk Richard Leiser tentu sah-sah saja untuk mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah semata-mata karena adanya tekanan dari atasan. Nah, ilustrasi semacam itu mengingatkan saya pada istilah dalam Hazara Psikologi Forensik yaitu Superior Order Defense. Pembelaan diri dengan menyatakan bahwa perbuatan saya ini adalah karena order atau perintah dari superior, perintah dari atasan. Tetapi tentu saja, klaim atau pembelaan diri semacam itu tetap harus ditelaah, harus diuji. Benar atau tidak? Meyakinkan atau tidak?